Inilah suasana di tepi pantai Mangaramba, desa pulutan selatan Kabupaten Kepulauan Talau. Lokasi yang sering dijadikan tempat bersantai warga sekitar ini, memiliki pesona pantai yang masih alami, sekaligus adanya sumber mata air tawar. Keunikan mata air tawar ini ialah keluar tepat di antara pasir pantai dan bebatuan karang di bibir pantai yang menghadap ke laut lepas. Oleh pengelola pantai Mangaramba, sumber mata air tawar ini kemudian ditata dengan membangun semacam kolam kecil sehingga air yang keluar bisa tertampung untuk kemudian dialirkan ke bak penampung. Air yang segar dari mata air ini pun bisa digunakan langsung oleh pengunjung untuk membasu wajah yang penat. Warga sekitar telah lama menjadikan mata air tiwut di Tamangen ini sebagai salah satu alternatif sumber air bersih. Tak hanya bagi pengunjung pantai yang mampir, melainkan juga untuk warga di pemukiman sekitar. Tahun berganti tahun, ini tetap dikenal oleh warga masyarakat pelutan. Ini adalah memang semacam tempat sejarah. Pada waktu-waktu lalu ini diambil sebagai sumber air menutup. Tapi sampai sekarang juga selain sebagai tempat wisata, wisata masih bisa digunakan sebagai salah satu sumber air. Iya, ketika ada masyarakat lewat pantai bisa ngambil di sini. Pantai yang asli ini sangat cocok dijadikan tempat bersantai bersama keluarga ataupun sahabat. Hembusan angin sopoi-sopoi bisa memanjakan pengunjung yang penat dan lelat. Apalagi jika ditemani cemilan dan segarnya kelapa muda yang dipetik langsung dari pohon yang tumbuh di tepi pantai. Yang namanya kesinggal kompas di Vita Laut, Sulawesi Utara.